Seolah-olah, dengan ucapan, la ilai Allah masuk sorga. Padahal yang dimaksudkan kalimat utahid adalah membangun persatuan dan kesatuan. Logis kan? Dengan pengorban hartanya, pikirannya, tenaganya, waktunya untuk membangun persatuan kesatuan. Bukan, ini jadi kayak film Berbi begini bang. Kayak film Al-Adim, Bim Salabim gitu. Memang masuk sorga dengan ucapan, dengan perbuatan. Kalau kita tidak mampu mengamalkan, mengucapkannya, amalkan. Kalau kita tidak mampu mengamalkan, ucapkan. Kadang-kadang kebaikan itu tidak sanggup kita ucapkan. Hanya bisa kita tunjukkan dalam bentuk pengamalan. Atau sebaliknya, kita tidak sanggup untuk mengamalkannya. Bisa hanya mengucapkannya, mungkin kondisi fisik, tidak ada biaya dan sebagainya. Jangan kehilangan dua-duanya, tidak mengucapkan dan tidak juga mengamalkan. Dan syukur-syukur, dan ini yang paling baik, disamping mengucapkan adalah juga sekaligus mengamalkan. Kalau ini mampu kita lakukan, maka siapa yang akan diampuni Tuhan kalau dia? Siapa yang akan dimasukkan surga kalau bukan dia?